Pemeriksa Kereta Rail Listrik atau KRL merupakan salah satu tempat utama penularan COVID-19. Masih banyak penumpang KRL yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama berada di stasiun maupun di dalam kereta. Berikut kita ikuti laporan dari reporter Cinta Zanidia dan Juru Kamerai Sofajar dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Walaupun Gubernur DKI Jakarta Anies Basun sudah mengatakan bahwa moda transportasi KRL merupakan salah satu tempat dengan potensi penularan COVID-19 terbesar di DKI Jakarta, kami masih belum melihat adanya protokol kesehatan tambahan yang sudah diaplikasikan di stasiun Manggarai. Protokol kesehatan yang sudah bisa dipantau di sini hanyalah pengecekan suhu tubuh dan juga pemakaian masker. Walaupun memang di sini sudah banyak penumpang yang kembali mengabaikan peraturan physical distancing atau menjaga jarak antar satu sama lain karena situasi yang ramai. Pasalnya menurut kepala stasiun Manggarai, ia mengatakan bahwa selama adanya masa transisi PSBB DKI Jakarta, stasiun Manggarai telah mengalami peningkatan jumlah penumpang sekitar 30 persen terutama di jam-jam pergi ataupun pulang kantor. Maka dari itu pihak KCI sekarang sudah menghimbau seluruh penumpang untuk terus mengenakan masker selama berada di stasiun ataupun di dalam kereta. Bahkan pihak KCI juga sudah menyarankan para penumpang untuk memakai face shield atau pelindung wajah saat berada di dalam kereta ataupun di dalam stasiun. Cinta Zanidia, Yusuf Fajar, Berita 1, Jakarta.